Nasi Uduk Karima Salah Rasanya so yummy Masya Allah Assalamualaikum mam Kembali lagi dengan saya Umunaya Di kanafi home cooking pastinya Kali ini kita mau buat Nasi Uduk Karima Salah Ya mam Dan disini sudah ada bahan-bahannya lengkap Di depan saya So tanpa berbahasa basi lagi Diikuti step by step pembuatannya Sampai habis ya mam Oke cus kita eksekusi semua bahan-bahan ini Oke mam disini saya ada 500 gram beras Yang sudah saya cuci bersih ya Disini saya ada Santan kental Ini saya pakai 800 ml santan kental Dari setengah kelapa ukuran besar Ini ada garam masalah Oke disini ada bubuk kare instan Terus disini saya pakai Minyak samin ya mam Oke disini ada bawang merah Bawang putih dan kunyit Disini ada bunga lawang Ada Apa Cengkeh Ada kapulaga Terus ada Sereh Dan ada Kayu manis Dan ada Lengkuas Saya pakai jahe juga ya mam Jahenya sementara Dikupas Disini ada daun salam Ada daun pandan Dan ada daun jeruk ya mam Oke disini ada Toto Wajan maksud saya sudah panas banget ya mam Ini kita tumis Terus kita turunin Terus kita turunin Bumbu-bumbu yang lain lagi mam Oke disini saya turunin Kapulaga Serai Dan bumbu-bumbu yang lainnya ya mam Jahe dan lengkuasnya Jangan lupa digeprek ya mam Beserta serainya Oke ini saya turunin juga Daun jeruk Daun salam Dan daun pandannya ya mam Untuk serainya Mam bisa pakai Dua Buah ya Oke ini karinya Bumbu karinya Kita turunin semuanya ya mam Kita turunin Satu bungkus bumbu kari Ya Ini saya turunin semuanya ya mam Bumbu karinya Oke ini gara masalahnya Saya pakai setengah sendok teh ya mam Setengah sendok teh Ini mam bisa lihat Saya pakainya setengah sendok teh Untuk garam masalahnya Untuk garam masalahnya Masalahnya ini mam bisa cari Di supermarket-supermarket terdekat Ini santannya saya turunin juga Oke Ini kita aduk Dan kita turunkan Totole dan garamnya ya Kalau mam di rumah Tidak ada Totole Mam bisa ganti Dengan Kaldu bubuk yang lainnya Ini kita aduk Sampai Mendidih ya mam Kalau sudah mendidih Kita Turunin berasnya Yang tadi sudah kita cuci bersih Oke ini berasnya Saya turunin mam Dan kita aduk Beras dengan santannya ini Sampai airnya Betul-betul meresap Seperti ini ya Jangan ditinggal ya mam Harus diaduk Sampai airnya meresap Oke dan ini Saya mau pindahkan Ke kukusan ya mam Ini Kukusannya juga Sudah saya panaskan Airnya sudah mendidih Kita mengukus Si Nasi uduk Masalah ini Selama 40 menit Ya mam 40 menit Atau 1 jam Per 20 menit Atau per setengah jam Jangan lupa Nasinya ini Di Bolak-balik ya mam Untuk ayamnya Saya goreng biasa saja Disini saya pakai Sayap ayam ya Dan ini sudah 20 menit Saya Aduk dulu Supaya rata ya mam Oke ini saya Aduk yang di bawah Saya pindahin ke atas Dan yang di atas Saya pindahin ke bawah Sorry Saya sedikit Agak gugup ya Ini bumbu marimasinya Mam Saya tuang ke ayamnya Kalau sudah hampir matang ya Seperti ini Oke ini Kita balik Kalau Minyaknya ini Sudah kembali jernih ya mam Ini bumbu marimasinya Sudah kembali jernih Dan saya balik Ayamnya Oke ini sisa Bumbu marimasinya tadi Kita tidak habiskan Baru kita tuang Setelah ayamnya kita balik Ya seperti ini Dan kita angkat ayamnya Kalau si bumbu marimasinya Ini sudah kembali Bening ya Dan ini sudah masak mam Masya Allah Kita mau hidangkan Di meja Masya Allah Dan tara Nasi uduk kari masalahnya Sudah saya hidangkan Ini sudah Siap untuk disantap Makan Sama anak-anak ya Terima kasih Sudah menonton Sampai habis Semoga mam semua Selalu diberikan Kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan saya Umunaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh